Halo semuanya, balik lagi sama gue Rangga dan balik lagi juga sama tentang pembahasan mobil Ford Escape gue ini. Ya, ini ada mobilnya di belakang. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang experience tentang pake mobil ini selama sudah satu tahun lamanya ya, satu tahun lebih kayaknya. Soalnya gue beli itu tahun 2019 akhir di Desember, tempatnya. Dan kali ini mobilnya alhamdulillah masih sama gue masih bertahan, jadi gue masih betah pake mobil ini. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih mobil ini kondisinya setelah sudah satu tahun lebih ya. Apakah ada perbaikan, apakah ada kerusakan. Nah, kali ini gue mau ngebahas semuanya. Nah, kalau untuk eksterior dia masih sama. Ya, elaknya masih sama. Seperti yang udah pernah gue ganti, untuk videonya kalian bisa lihat di atas ini. Videonya udah pernah gue buat. Dan untuk bagian belakangnya juga masih sama ya. Gak ada perubahan. Masih normal. Tapi mobil ini tetap masih boros. Ya, masih boros. Sekarang mobil ini 3.000 cc. 4x4 jadi boros banget. Untungnya aja gak turbo ya. 3.000 cc nya V6 mesinnya. Nah, kemudian eksteriornya gue gak pernah modif sama sekali. Karena mobil ini sendiri gue pakenya sangat jarang ya. Mungkin bisa dibilang sebulan dua kali kali ya gue pake mobil ini. Dan gue gak pernah ngerasain yang gimana-gimana. Cuma ada beberapa kerusakan. Bukan kerusakan sih tapi. Aduh ada kucing. Hai. Kucing. Ya, jadi gak apa-apa ya kita lanjutin aja. Ada kucing dikit. Jadi mobil ini selama gue pake ada dua kerusakan atau ya kendala lah ya. Yang sangat minor dan mungkin sangat umum terjadi pada mobil yang sudah berumur. Yang pertama adalah kaki-kakinya. Nah, kaki-kaki bagian depan ini sangat-sangat rusak ya. Gak rusak maksudnya sangat-sangat agak mengganggu sih. Tapi masih bisa dipake. Yaitu adalah bunyi. Itu mungkin dari busing-busingnya gue juga belum sempet ganti. Karena ya gue sangat jarang sekali pake mobil ini. Dan kemudian ketika dia belok itu bunyi. Tek-tek-tek nanti videonya bakal gue tunjukin. Nah, kemudian ada lagi kerusakan atau kendala yang menurut gue akhir-akhir ini sangat mengganggu. Gue gak tau itu penyebabnya apa. Tapi nanti bakal gue coba sambil di jalan. Soalnya ini rasanya sangat bikin risih ya. Bikin gak nyaman. Karena ini baru aja sih. Baru sekitar seminggu yang lalu. Atau hampir dua minggu yang lalu baru muncul kendalanya. Gue gak tau penyebabnya apa dan rusaknya dimana. Tapi kalau diagnosa gue sendiri. Itu kemungkinan ada di bagian metiknya. Karena sekitar di kecepatan 40 km per jam. Dia itu agak geter ya. Gak geter lagi. Bukan agak lagi. Tapi cukup lumayan geter ya. Nanti bakal gue coba pas di jalan. Nah sekarang kebetulan gue juga mau keluar. Dan mau coba ya experience lah ya tentang mobil ini. Gimana rasanya. Dan gimana kondisi mobil ini ketika dipakai di jalan. Kalau untuk BBM sudah pasti boros. Jadi gak perlu ditanya lagi. Konsumsi BBM ini kalau kalian masih inget. Mungkin 1 banding 5. Itu kalau dalam kota. Kalau di luar kota mungkin bisa sampai 1 banding 9. Tapi gue gak pernah bener-bener menghitung realnya atau tepatnya. Cuman yang udah berhitung secara kasar atau kotor. Itu sekitar 1 banding 9. Itu lewat tol gitu. Oke sekarang langsung aja kita coba jalan ke luar. Dan gue bakal mau ke bengkel sekalian. Karena gue mau nanya perbaikannya tuh berapa dan kerusakannya tuh dimana aja. Khususnya di kaki-kaki dan di bagian mesin. Kalau mesin sih kayaknya gak ada kendala ya. Soalnya gue sempet geber mobil ini di RPM 4000 ya. Karena mobil ini di limit kalau dalam keadaan diam. Itu di limit di 4000 RPM. Jadi mobilnya gak ada kendala gak ada geter sama sekali di benceg. Cuman ya nanti kita lihat pas di jalan. Oke kali ini gue mau jalan. Tapi gue mau tutupin rumah dulu. Jadi let's go. Oke tambahan. Maaf ya ini agak sedikit kotor. Ini gara-gara waktu itu sempet lepas selang ini. Selang radiator yang hose atas. Terus sempet lepas ya dimuncrat. Kotor deh. Area itu udah keluar semua. Oke jadi sebelum gue ke bengkel. Ini mau ngelihat dulu. Untuk oli transmisi metiknya ya. Nah untuk olinya ini sebenarnya masih banyak ya. Waktu itu udah pernah gue ganti. Satu tahun yang lalu. Tapi belum gue flush. Jadi kemungkinan ini bakal gue flush kalian ganti only. Cuman disini ada kendala nih. Waktu itu pas gue ganti oli terakhir. Ini patah. Jadi gue gak tau gimana caranya ini ngeluarin ya. Paling nanti. Itu bengkel lah. Ada ide dari orang-orang bengkelnya. Untuk off roll. Mobil ini. Sebenarnya mesinnya masih enak ya. Cuman. Oh iya. Dia itu sedikit ngasep ya. Kalau awal hidupin. Dia ngasep. Tapi kayaknya gak apa-apa sih. Yang penting gak makan oli aja. Oke. Langsung aja kita berangkat ke bengkel. Dan cobain experience berkendaranya. Setelah satu tahun lebih. Oke. Kita berangkat. Let's go. Kuncinya disini. Oke. Apa kita langsung coba aja ya. Untuk. Beloknya. Soalnya ini yang tadi gue bilang. Beloknya agak. Hidup. Bukan agak hidup. Agak bunyi ya. Nah. Untuk disini juga. Dia. Agak berat ya. Untuk starter kayak gini. Coba kita denger. Tuh. Itu agak ngasep guys. Nah. Kayak gitu. Jadi ngasep ya. Nah. Nah. Sekarang kita coba. Ke. Jalan. Nah. Untuk transmisinya. Dia masih. Normal aja. Ya. Langsung aja. Kita jalan. Kalau. Kalau. Dia. Itu. Baru banget. Di. Dupin. Dan. Oh. Kasihnya. Lupa. Panas ya. Ini. Kalau. Nah. Jalan pelangi. Gitu. Agak bunyi. BTW. Ini. Tanjakan ya. Tanjakan. Tapi. Kalau. Ditutup. Dia. Nggak. Kedengeran. Jadi. Nanti ya. Kalau. Agak. Pelan. Karena. Mobil ini. Termasuk. Kedap sih. Gue beli. Itu. Dada. Rodamnya. Di bagian. Di depan. Kiri kanan ya. Oke. Langsung aja. Kita ke jalan raya. Bekel. Habis ada bekel. Nanti. Baru. Gue coba ya. Jadi. Kayak gini nih. Ini. Kalau. Di jalan raya. Gue bunyi. Kita ke sini dulu. Masihnya. Kok nggak terlalu bunyi. Cuman dia agak bunyi ya. Keluduk-keluduk. Keluduknya gitu. Ya. Wajar lah ya. Kalau untuk. Kaki-kaki yang sudah. Perlu diganti. Kalau dia nanti. Sudah rusak. Tapi sebenarnya. Kalau untuk. Busing-busing. Itu kan. Yang. Cuman karet-karet doang ya. Dan. Gak terlalu bunyi. Nah. Kalau kalian dengar. Ada. Terat-erat-erat-erat-erat-erat-eratnya. Dia numpai. Kalau di jalan kanan ya. Belok kanan. Khususnya. Kalau di belok kiri. Dia nggak terlalu bunyi. Ini. ini rame banget disini gangnya kemudian nyari minggu badal guys oke guys kita sudah sampai kita turutin dulu sudah netral oke ini bukan netrolling parking brake aduh gak bisa ini udah nanti coklat tunggu hidup oke sekarang sudah keluar dari bekel dan ini ya ini di kecepatan masih segini jadi geter biasanya gak geter sama sekali udah mulai geter lah ini masih di kecepatan segini dan RPM rendah nah ini mau belok ke kiri nanti kita bunyi eh kita bunyi ini kita dengerin bunyinya seperti apa kalau belok ya oke biarkan dia lewat dulu ini ya dengerin nah ini ya nah kalau untuk itu sudah gue cek ke bengkel indikasinya adalah CV join CV joinnya kena tidak perlu diganti sekarang kita jalan nih ini udah mulai geter nih iya metiknya kalau nenggigit agak nendang gitu geter geter dengung mobilnya coba kita agak sedikit aduh 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 ada mobil aduh ya sepertinya di depan agak kosong dan biarin aja nih gue gak ngegas sama sekali ini karena agak turunan nah bunyi-bunyi gaki-gaki gue lantak-lantakan jangan apa-apa nah dia geter tapi geternya gak parah banget ya nanti gue coba lagi kalau misalkan masih geter banget oke ini karena masih jalan kecil ya nanti kita coba nah sekarang udah di jalan besar ya gak besar-besar banget tapi ya kita coba ini bisa lah 40 km per jam ya udah mulai jalan lurus lihat ini juga mulai jokitarannya di jalan ke depan gue udah lulus ini geter kayak gini nih sebelumnya gak kayak gini loh ini baru seminggu kemarin geter kayak gini gak tau kenapa ya dadakan banget dan olimetric masih banyak tadi ya udah kita lihat dan kaki-kaki nih bakal gue ganti juga nanti di video selanjutnya ya sekalian gue benerin semuanya mungkin di awal bulan depan bulan Februari ya ini kalau di gas ya ini geternya parah banget kalau di gas di kecepatan segitu ya cuma kalau udah lebih dari 40 km sekitar 60 km itu dia aman gak geter-geter sama sekali gitu oke nanti gue coba kalau udah di gas walaupun jalannya masih ya lumayan padet oke aku bergeter guys bergeter semua kalau di gas ya dia geter tapi tarikannya masih enak loh lucu aja cuma geternya aja di gas tarikannya tuh masih masih ngejambak lah oke sekarang jalannya sudah mulai agak kosong nah ini bisa kita gas nah aja mulai-mulai kita gak usah banget hebat sampe kuncinya kayak kapal gitu yang kalau gue gas masih masih ngejambak nah di atas di 60 km atasnya halus udah gak geter lagi halus loh gak tau kenapa ya kayaknya emang gue perlu ngeflush atau gimana coba kalian teman-teman yang mengalami seperti ini bantu jawab ya karena mungkin teman-teman ada yang pengguna Ford Escape juga sudah lama dan sudah pernah mengalami hal seperti ini mohon bantuan ya untuk kasih jawaban atau info lah kenapa sih mobilnya oke jadi user experience gue terhadap mobil ini selama satu tar lebih adalah sebenarnya mobil ini masih enak banget totally masih enak banget dalam mesin masih alhamdulillah masih sehat walaupun untuk metriknya dia agak bermasalah kayaknya sih metriknya ya kalau pribadi gue sendiri dan gue ada ngecek ke penggel dia bilang memang metriknya juga soalnya gue ngerasain banget dan untuk mesinnya untuk engine mounting dan lain-lain gue gas juga dia normal gak ada ketar sama sekali kalau untuk mesinnya jadi kemungkinan ada di metrik soalnya metriknya belum pernah gue engine plus selama gue beli terakhir kali di tahun 2019 akhir tahun kemarin 2019 akhir tahun ya cuma waktu itu di awal tahunnya 2020 gue nambahin aja oleh karena waktu itu habis oleh gak kurang entah bocor-bocornya dimana gue gak tau nanti gue mungkin sekalian benerin di video selanjutnya sekalian gue benerin juga kaki-kakinya pusing dan CV joint biar mobil ini bener-bener sehat totally setelah itu baru gue coba lagi untuk buat video experience tentang bagaimana kondisi mobil dan rasanya berkendaranya gimana setelah sudah diganti semuanya gitu nah jadi buat teman-teman semua yang yang mungkin punya mobil Ford Escape juga bisa lah sharing-sharing di kolom komentar kerusakannya seperti apa aja yang sudah pernah dihalami dan pohon bantuannya untuk masukannya lah buat gue bagaimana gimana seharusnya yang gue lakuin pada mobil ini tentang semua kerusakannya gitu dan untuk teman-teman yang mungkin mau beli mobil Ford Escape sebaiknya teman-teman ngecek dulu dari mesinnya berkendaranya gimana kaki-kakinya metiknya kalau metik pokoknya selayaknya teman-teman ngecek lah ya terlebih ini mobil yang tua dan mobil Amerika yang sudah gak ada disini mobil Ford dan untuk spare partnya gue belum bisa bilang mahal atau gak ya tapi kata orang masih mahal karena gue juga belum beli mungkin gue kalau bandingnya dengan mobil Jepang itu bisa aja lebih mahal bisa aja pasti mungkin lebih mahal oke dan sekarang gue mau sholat dulu karena ini sudah masuk jam sholat zuhur buat teman-teman yang muslim sholat ya sholat dulu ya guys jangan lupa sholat dimana pun kalian berada dan sesibuk apa pun kalian sholat itu penting soal yang ramai ini ya karena kita sesama muslim baru saling mengingatkan teman-teman yang lagi noter video ini kalau belum sholat mohon sholat dulu ya oke jadi sebentar sedang sedang terakhir dulu oke oke jadi mungkin gitu aja video kali ini kalau video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian like kalau suka video ini juga dan komen di bawah untuk bantu sharing dan bantu share ilmu kalian teman-teman semua semoga video ini bermanfaat dan seperti tadi gue bilang sholat dulu kalau belum sholat kalau kalian nonton video ini oke jangan lupa subscribe kalau belum karena kedepannya gue bakal buat video tentang mobil ini lagi experience tentang bagaimana setelah udah gue ganti ya udah gue benerin semua dan sebelumnya juga gue mau ngasih tau kalau nanti bakal ada giveaway setelah video-video ini jadi subscribe dulu kalau belum dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan giveaway yang menarik oke sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih telah menonton dan sampai ketemu bye bye